Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan 2 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada selasa 2 Februari tahun 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon keterangan pihak terkait, keterangan bawah selu, dan pengesahan alat bukti ada pun perkara yang diperiksa dalam persidangan ini yaitu perkara PHP Kada Banyuwangi dengan nomor 87 tahun 2021 dan PHP Kada Surabaya dengan nomor 88 tahun 2021 Persidangan pada panel 3 dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan didampingi 2 Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Saldi Isra Pada sidang PHP Kada Banyuwangi, kuasa hukum KPU Banyuwangi Miftahul Huda membantah tudingan pemohon terkait keterlibatan bupati menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah yang menguntungkan paslon nomor 02 bahwa Bansos APBD dan APBN mengenai COVID-19 berupa program Bansos pemerintah pusat ini tidak terkait dengan KPU Banyuwangi Pihaknya juga tidak mendapatkan laporan mengenai dugaan pelanggaran Bansos tersebut Tidak ada rekomendasi bahwa selu serta tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan seorang kepala daerah mengundurkan diri ketika ada anggota keluarga yang maju di pilkada Miftahul Huda menjelaskan pihaknya tidak menerima laporan kegiatan silaturahmi oleh Bupati Ketokoh Lintas Agama penempelan stiker calon Bupati pasangan nomor urut 2 pada Bansos APBD dan APBN COVID-19 Dari 16 laporan yang disampaikan masyarakat yang diteruskan ke KPU hanya 3 laporan yaitu di TPS 3 Desa Belimbing Sari TPS 5 Desa Gitik dan TPS 14 di Desa Sembolo KPU sudah memberikan sanksi kepada petugas KPPS yang dianggap melanggar Sementara itu, Bawaslu Banyuwangi menyampaikan terkait 16 dalil pada pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon semuanya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu terkait tidak mendapatkan surat pemberitahuan penanganannya sudah ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Sementara itu, di waktu yang sama Kuasa Hukum KPU Surabaya, Sri Sugeng Pujiat Miko menyatakan bahwa permohonan pasangan Mahfud Arifin dan Mujiyaman Obscur Libel karena ada ketidakselarasan antara Posita dengan Petitum KPU memaparkan keterangannya bahwa sudah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020 Antara lain, fasilitasi debat publik kepada seluruh pasangan calon sosialisasi di media cetak, elektronik, dan pasang-pemasangan alat praga sosialisasi masing-masing pasangan calon kepada seluruh masyarakat kota Surabaya Pihak terkait melalui kuasa hukumnya Wakil Nurohman dan M. Yusuf Febri Widiantoro menegaskan dalil terstruktur sistematis dan masif yang dialamatkan kepada Paslon 02 tidak beralasan menurut hukum karena pelanggaran TSM harus dibuktikan terlebih dahulu di Bawaslu Faktanya, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tidak ada keputusan Bawaslu yang berkekuatan hukum tetap mengenai TSM yang didalilkan oleh pemohon Kemudian menanggapi tudingan pemohon soal ketidakadilan KPU dan kebawaslu Banyuwangi Bawaslu sudah melakukan penanganan pelanggaran terhadap 16 perkara yang didalilkan yaitu 9 laporan jenis pelanggaran pidana pemilihan 6 laporan pelanggaran kode etik serta 1 laporan yang pokok pelanggarannya sama Sementara kuasa hukum pihak terkait Aris Budi Santoso membantah keterlibatan Paslon 01 dalam dua program pemerintah yaitu program keluarga harapan dan program bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial di Kota Surabaya Bawaslu Kota Surabaya memaparkan keterangannya terkait dugaan keterlibatan Tririsma hari ini berupa surat Risma, video, dan pamflet Bawaslu telah mengeluarkan keputusan dan menyatakan yang terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif Melisa Fitri Adini, Hamdi, MKTV News, melaporkan